Peristiwa naas di alami Nabila Febrianti, anak 12 tahun, asal desa Sel Tampang, kejamatan Bilahilir, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Siswi kelas 6 SD ini mesti diamputasi kakinya usai ditabrak truk. Nabila tertabrak truk karena menyelamatkan seekor kucing di jalan. Kecelakaan ini membuat kaki Nabila mesti diamputasi. Aksi heroik seorang bocah menyelamatkan kucing peliharaannya dari kecelakaan mendapat perhatian luas, tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo yang juga seorang pecinta kucing bahkan secara langsung menemui Nabila. Lewat akun Instagramnya, Prabowo membagikan momen pertemuannya dengan Nabila. Nabila melempar senyum bahagia saat Prabowo memasuki ruangan tempatnya dirawat. Prabowo kemudian meminta Nabila tetap semangat meskipun kehilangan satu kakinya. Nabila kini mendapatkan perawatan intensif di pusat rehabilitasi Kementerian Pertahanan Dr. Suyoto Bintaro.